Intro Kenapa manyun begitu? Kayak tutut manyun kamu? Kenapa? Ada masalah, masalah hubungan kita berdua? Kalau masalah hubungan kita berdua jangan salahkan aku, kan kamu yang menggantu. Pokoknya, jawab dong setiap ada pertanyaan, yes or not? No. Kok no? Bukan, kamu suka. Kenapa Maya, kenapa? Coba, coba Maya, utarakan jangan selatan mulu. Ayo. Gekal Sule, kemarin kan eneng minta naik gaji. Itu? Oh, masalah naik gaji. Gaji. Kalau masalah naikin mah gampang, Maya. Jadi gajinya boleh dinaikin? Ya boleh, yang namanya saya sebagai majikan itu harus melihat kinerja dari karyawannya seperti apa. Kalau Maya kan kerjanya bagus, Pak Edi bagus, sudah saya naikin. Gajinya dinaikin bener? Ya bener. Naikin gajinya nih? Udah dinaikin. Ini yang lagi ngurus Pak Edi. Oh gitu? Yang tau semuanya Pak Edi. Padahal baru kemarin bikin makalah proposalnya loh. Hari ini udah dinaikin. Yaudah. Kita melihat kinerja disini pada bagus semuanya. Nanti tunggu aja lah Pak Edi. Tuh, Pak Edi tuh. Terima kasih Pak Sule. Ya, sama-sama. Maya. Alhamdulillah gaji kita sekarang naik. Asik, gajinya udah naik beneran. Ini saya hampir repot-repot ngambil gaji. Maksudnya gimana? Masuk Bono? Ya. Gajinya naik kenapa repot ngambilnya? Nah, Pak Sule naruh gajinya di atas pohon naik. Saya. Gitu. Boko, tapi jumlahnya nambah. Nggak tau nih gajinya Maya udah saya ambilin. Saya mah begitu dapet gaji, ngambil gaji di atas turut. Yang punya hutang ini pada nungguin Pak. Di bawah? Di bawah. Tuh. Abis gaji saya. Abis langsung gajinya. Terima kasih Pak Sule ya. Ya, sama-sama. Ya, lain kali kalau naruh gaji jangan di atas pohon lah. Ya, kan minta dinaikin gajinya. Ya, saya naikin ke atas pohon, mangga. Boleh, tapi punya pohon sama aja. Maya, kalau masalah jumlah. Ini lah. Yang namanya manusia itu harus bersyukur apa adanya. Nah, makanya saya bersyukur nih gaji saya naik kan. Jadi sehat lah Pak Sule ya. Tuh. Sehat ya. Atau gitu saya, itu mah tetap naiknya doang saya. Sebenarnya kan nominalnya ya. Andre. Ya. Gaji saya naik. Alhamdulillah. Kan biasanya ditaruh di meja begini. Sekarang saya harus naik pohon. Jadi naik ya. Nah, enggak salah. Nah, yang penting bersyukur ya. Syukur lu gajinya segitu. Nah, segitu. Bukan nominalnya yang dinaikin. Segitu aja dulu. Posisinya aja doang. Nanti kalau Maya udah bersyukur. Nah, nanti naik sendiri. Syukurin, bersyukurin. Nah. Begitu. Enggak, bentar Pak Sule. Pak Sule, emang kalau gaji naik begitu? Emang begitu? Iya, Pandre. Iya. Jadi gajinya itu yang biasanya dikasih di bawah, diambil di atas. Jadi gajinya naik. Ya, kan maksudnya bukan begitu, Pandre. Maksudnya gimana? Misalkan gaji 5 ribu. Itu naik jadi 6 ribu gitu. Oh, itu terserah kebijaksanaan Pak Sule. Nah, enggak bisa begitu, Pandre. Kok jadi ke saya? Yang bayar gaji Pak Edi sama Maya kan Pak Sule? Iya. Yang minta Pak Sule dong? Nah, kok si itu marah? Saya enggak marah. Kasih tahu dong Pak Edi. Kan Pak Edi nanya. Jangan marah sih itu dong. Udah lama siapa? Jangan marah siapa. Masukurin lo. Sudah lama. Mukanya ngeselin saya. Nih, ini adalah salah satu ujian. Ketika minta naik gaji, saya naikin ke atas pohon. Itu yang namanya naik. Nah, kalian berdua minta naik gaji. Terkecuali kalau misalkan Pak, saya minta digedein gajinya. Saya gedein amplopnya. Itu digedein? Nah, itu saya ngerti. Nah, emang begitu. Nah, itu saya ngerti. Jadi ada penjelasan. Paham kan? Nah, sekarang nih bawa lagi ini. Tanganya bawa sana lagi. Mau dibantuin? Itu kenapa bawa tangga? Ya, kenapa bawa tangga? Tadinya mau bawa PCD player. Saya gak punya. Nah, bisa. Yang bedanya, yang mau dibantuin. Kenapa tangga ada ini? Satu, dua, tiga, empat. Buat naik kaki kita. Memijakan kaki kita. Nah, kalau kita mau naik. Kalau enggak gimana? Ya, gak usah naik. Nah, aku bisa. Terima kasih.